Tubagus Hairi Wardana alias Wawan tersangka kasus suap sengketa pilkana lebak Banten dan tindak pidana pencucian uang dirujuk rumah tahanan KPK ke Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan setelah Wawan sempat ditidak sadarkan diri di Rumah Tahanan KPK. Untuk mengetahui informasi terkini di Rumah Sakit Polri, kami terhubung dengan reporter Berita 1 Keiko Ranti. Keiko, informasi apa yang berhasil Anda himpun di Rumah Sakit Polri terkait dirawat inapnya Wawan di sana? Ya Indri, memang hingga saat ini belum ada informasi terbaru mengenai kondisi kesehatan Tubagus Hairi Wardana atau Wawan yang dirawat inap di Rumah Sakit Polri sejak Senin lalu. Dan untuk penanganan Wawan sendiri, Rumah Sakit Polri memang membentuk tim khusus yang terdiri dari 3 dokter spesialis. Yakni dokter spesialis penyakit dalam, dokter syaraf, serta dokter spesialis jantung. Kemarin Wawan datang dengan keluhan demam dan mual-mual dan diketahui Wawan menderita penyakit mah dan vertigo. Bahkan sempat tidak sadarkan diri di Rutan KPK sehingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati oleh dokter Rumah Tahanan KPK. Dan pagi ini belum terlihat adanya keluarga maupun rekan Wawan yang menjenguk ke Rumah Sakit Polri. Ini memang dikarenakan tidak ada jam besok pagi di Rumah Sakit Polri. Jam besok baru akan dimulai siang nanti pukul 11 hingga jam 12. Serta untuk sore nanti jam besok baru akan dimulai pukul 5 hingga 6 sore. Indri Baik, semoga Wawan segera pulih kondisinya dan nanti bisa langsung untuk kepesidangan di hari Kamis nanti. Ya Keiko, terima kasih atas laporan Anda. Keiko Ranti melaporkan langsung dari Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati